Capres nomor urut 3 Genjar Pranowo mengaku tak merasa terancam dengan kehadiran putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabumingraka dalam Pilpres 2024. Ia mengaku tidak takut jika basis suaranya di Jawa Tengah bergeser ke wali kota Surakarta tersebut. Pada Pilpres 2024 sendiri, Genjar mengaku menargetkan suara sebesar 60 persen di Jawa Tengah. Hal ini pun berkurang dibandingkan dengan realisasi pada Pilpres 5 tahun sebelumnya, yaitu 70 persen. Menurut Genjar, target perolehan suara berdasarkan pada hitung-hitungan dan realitas. Sebab ia pun tak memungkiri, ada banyak pihak yang ingin merebut suara di Jawa Tengah. Ya kita realistis karena memang semua pengen ke Jawa Tengah. Semua pengen ngambil maka yang kita sampaikan pada partai pengusung, pada realan, jaga rumah kita karena akan ada orang masuk. Ancaman Gibran Pak terhadap suara Pak? Ya biasa saja, saya tidak merasa terancam karena rakyat tidak paham. Elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka semakin naik menjelang Pilpres 2024. Salah satunya survei Lidbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember 2023. Sementara elektabilitas Genjar Mahfud menurun di Jateng. Pada Agustus 2023, suara Genjar Mahfud masih berada di angka 62 persen, namun kini merosot menjadi 31,6 persen. Sementara Prabowo Gibran naik dari 19,6 persen menjadi 29,6 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Anis Muhaimin, yang naik dari 1,6 persen menjadi 4,1 persen. Turunnya suara Genjar dinilai sebagian besar lari ke pasangan Prabowo Gibran sehingga angkanya pun naik signifikan. Suara Genjar di Jateng pun dinilai bisakian terganggu jika Prabowo Gibran masif mendatangi kantong-kantong PDIP. Mengingat saat ini keduanya belum terlihat rajin di wilayah tersebut. Survei ini sendiri melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Selain itu, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,65 persen. Terima kasih telah menonton!